Derita warga terisolir di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candi, Pura Lumajang terus berlanjut. Para warga berjipaku dengan aliran lahar saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan setiap pagi, siswa yang akan berangkat sekolah harus digendong orang tua bahkan relawan. Tak heran, meski arus lahar cukup deras, namun warga tak gentar untuk menerjangnya. Diketahui pasca jembatan yang membentang di tengah aliran lahar das Sungai Regoyo di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candi, Pura Lumajang, runtuh sejak awal Januari lalu. Warga dipaksa untuk terbiasa berjipaku dengan aliran lahar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan para siswa yang hendak bersekolah harus digendong orang tua dan beberapa relawan untuk menerjang aliran lahar. Karena hari ini ujian, takut telat, takut belajaran. Kenapa? Karena hari ini ujian, Pak. Ujian. Jadi nekat ya, lewat. Meskipun harus lebih beras ya. Tadi lewat mana tadi? Lewat air yang cukup sederhana. Nggak terlalu deras ya. Yang bantu siapa tadi? Dari kakak dari Salman Al-Faris. Oh, dari relawan ya. Jadi untuk hari ini memang ada ujian ya? Untuk hari pertama atau gimana? Hari pertama. Sementara itu, menurut para relawan, sejak sepekan terakhir banjir lahar hujan Gunung Semeru kerap terjadi dengan volume air yang cukup besar. Akibatnya, jalan alternatif yang seringkali diperbaiki kembali rusak. Kesulitannya ialah karena jalan banjir ini terus datang, jadi jalan yang kami di warga-warga buat itu hancur lagi. Jalan yang warga buat itu hancur lagi. Jadi lebih sulit sekarang ya? Lebih sulit, iya. Warga setempat berharap putusnya jembatan ini mendapat perhatian dari pemerintah, mengingat jembatan tersebut sangat krusial bagi warga. Yongkin Ugroho, JTV Terima kasih telah menonton!